Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puji Raihani dari kelas 12 Ifanam Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia Yang pertama pada abad ke-7 Sebagian ahli menyebutkan jika sejarah masuk ke Islam pada abad ke-7 Masehi Pendapat ini diperoleh dari pedagang Islam Dari berita tersebut diketahui bahwa pedagang Islam ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia Pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya Dalam pendapat itu Wilayah Indonesia pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah pantai Sumatera Utara Atau wilayah Samudera Pasai Dari situ Islam menjalur perdagangan agama menyebar ke Malaka Selanjutnya ke Pulau Jawa Pada abad ke-7 Masehi Masuknya ke agama Islam ke Indonesia Berdasarkan berita dari Cina Pada masa pemerintahan dinasti Tang Lalu pada abad ke-11 Sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-11 Pendapat ini berdasarkan pada bukti adanya sebuah nisan Fatimah binti Maimun di Gresik Jawa Timur Batu nisan ini berangka 1082 Masehi Selanjutnya pada abad ke-13 Di samping kedua pendapat itu Berdasarkan ahli justru meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Pendapat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat Di antaranya Dengan masa runtuhnya dinasti Abasyah di Badat pada tahun 1258 Lalu ada berita dari Marocopolo pada tahun 1292 Dan batu nisan kubur Sultan Malik Asoleh di Samudera Pasai tahun 1297 Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati